Pemirsa Jejaran Kodim 0624 Kabupaten Bandung menggelar aksi bersih-bersih di sekitar Pasar Patrol Kabupaten Bandung. Aksi bersih-bersih yang dilakukan bersama dengan sejumlah elemen masyarakat ini sebagai salah satu upaya mencegah bencana alam di musim penghujan. Bencana longsor dan banjir yang mulai menerjang beberapa daerah di Jawa Barat membuat PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menetapkan Jawa Barat dalam status siaga darurat bencana hingga tinggi. Jejaran Kodim 0624 Kabupaten Bandung menggelar aksi bersih-bersih di sekitar Pasar Patrol Kabupaten Bandung. Hal itu dilakukan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menggandeng sejumlah komunitas, organisasi masyarakat termasuk kejaran kepolisian, linmas masyarakat dan para pedagang pasar serta petugas kebersihan pasar, petugas membersihkan sampah berserakan di sekitar pasar. Program ini perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Jenderal Maruli Siman Juntak, agar semua TNI harus melakukan aksi bersih-bersih bersama komunitas ataupun masyarakat untuk mencegah bencana alam saat musim hujan tiba. Komandan Kodim 0624 Kabupaten Soreng, Letkol Infantri Budi Susanto menegaskan, di musim hujan kita harus lalu waspada terhadap bencana alam dengan melakukan bersih-bersih sampah serta penanaman pohon sehingga akan terhindar dari bencana. Dengan adanya kolaborasi antara TNI dan masyarakat dalam penanggulangan sampah secara bersama-sama akan mewujudkan hidup yang sehat. Tasaran utamanya adalah pasar, karena pasar merupakan salah satu pusat pembelanjaan masyarakat. Melaksanakan tiga kegiatan prioritas. Yang pertama adalah kegiatan pembersihan selokan dan parit. Sampai dengan kami sudah melaksanakan ini empat hari, di jajaran 15 koramil yang tersebar, bekerjasama dengan kepolisian, setempat, dengan pemerintah daerah, kecamatan, dan masyarakat, kita membersihkan selokan dan parit, menurut laporan dari staff saya sudah sekarang hampir 5 km. Kemudian program yang kedua yaitu pembersihan pasar, dalam hal ini bukan hanya mau dibersihkan, tapi juga si sampah tersebut diangkut ke TPS-TPS. Nah itu di seluruh koramil jajaran juga melaksanakan itu, bekerjasama juga dengan unsur yang lain, sudah hampir 395 kubik kita membersihkan sampah di pasar-pasar. Yang ketiga yaitu penanaman pohon. Memang ini jangka panjang, jadi program jangka panjang, bagaimana lahan-lahan kritis, ada 46 ribu lahan kritis di Kabupaten Bandung, ini kita coba untuk tanami dengan pohon-pohon keras maupun buah-buahan. Kodim 0624 Kabupaten Bandung mempunyai tiga program prioritas, yaitu membersihkan solokan atau parit, kedua lingkungan pasar, yang ketiga adalah penanaman pohon di lahan kritis, ada 46 ribu luasnya di Kabupaten Bandung, sehingga ditanami dengan pohon-pohon keras maupun buah-buahan. Tim Liputan, Bandung TV